1873, Mayor Jenderal Johan Harmen Rudolf Kohler, Komandan Pasukan Hindia Belanda, Knil, tewas dalam Perang Aceh I pada usia 55 tahun, 1944. Kelahiran Jacob Muawea, aktivis buruh, politisi dan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada Kabinet Gotong Royong. 2001-2004, lahir di Nagekio, Nusa Tenggara Timur, wafat 2016-1980. Kelahiran Sri Wulan dari Lorainin Joko Guritno, lebih dikenal dengan Wulan Guritno, seorang aktris, model, pengusaha, dan presenter Indonesia keturunan Jawa. Dan, Dan Inggris lahir di London, Britannia Raya. Wulan menerima banyak penghargaan, termasuk nominasi untuk 4 Piala Citra Festival Film Indonesia, 3 diantaranya sebagai pemeran pendukung wanita terbaik. Terakhir berperan dalam film, Bangsal Isolasi, dan Lembayung, 2024-2011, kematian Rosihan Anwar, wartawan senior, tokoh pers, sejarawan, sastrawan, aktor, dan budayawan kelahiran Solok, Sumatera Barat, dalam usia 89 tahun. Ia pendiri harian pedoman yang sempat di Breidel. Di masa Orde Lemah dan Orde Baru, serta termasuk pendiri perusahaan film nasional, Perfini, bersama Usmar Ismail dan Persatuan Wartawan Indonesia, PWI. Rosihan mendapat penghargaan, Lifetime Achievement, dari PWI Pusat. Perintis Jurnalisme TV di Indonesia ini juga menerima penghargaan khusus Festival Film Bandung untuk film bioskop. Terima kasih telah menonton!